Intro Menjadi manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri Namun sebagai pribadi yang berarti bagi orang lain dan lingkungan Mau berbagi dan membantu tanpa pamruh Serta mampu meningkatkan pendidikan Demi menjaga keselarasan dengan alam Wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta Dikenal sebagai wilayah perbukitan yang tandus Minimnya sumber air membuat tanaman sulit tumbuh di wilayah ini Namun kini, kondisi di desa Dengok Kecamatan Pelayan Gunung Kidul Telah jauh berbeda Di tangan salah seorang warganya Warga desa tidak lagi kesusahan dalam mendapatkan air Hutan Gunung Kidul pun menjadi lebih asri Adalah Siti Badria Perempuan kelahiran 5 September 1967 ini Mencoba mengubah pola pikir masyarakat Gunung Kidul Akan pentingnya menjaga alam Bersama anggota Paguyupan Pengelola Hutan Rakyat Atau PPHR Nudil Star Siti Badria terus mempertahankan hijaunya hutan Gunung Kidul Dengan program Hutan Rakyat Bintang latar belakang seorang pendidik Dan sekarang akhirnya berkecimpung di bidang lingkungan hidup Apa yang membuat ibu akhirnya mau seperti ini? Nah karena kan saya selain membaca kan juga lihat di TV Dan lain sebagainya itu kan adanya isu global Jadi salah satunya untuk mencegah Bukan mencegah tapi memperlambat adanya pemanasan global Karena kan pemanasan global kan tidak mungkin untuk dihentikan Dia tetap berjalan terus Nah ini adalah salah satu untuk memperlambat seperti itu PPHR Nudil Stari dibentuk tahun 2004 di kecamatan Pelayan Gunung Kidul Sebagai wadah masyarakat Yang ingin menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka Paguyupan ini juga menjadi langkah awal Siti Badria Mendesain sejumlah program pemberdayaan lingkungan nonformal ke masyarakat Tiap jengkal tanah terisi dengan tanaman Inilah yang coba diterapkan oleh Siti Badria dengan anggota Paguyupan Musim penghujan menjadi penanda masuknya musim tanam Anggota Paguyupan bersama warga mulai menanam bibit pohon dengan nilai ekonomis tinggi Tanaman obat dan bumbu dapur juga ikut ditanam di sela-sela pohon jati yang tumbuh menjulang Hasilnya pun dapat langsung dimanfaatkan seluruh warga desa Atas upayanya, hutan rakyat seluas 229,10 hektare di desa Dengok Pelayan Gunung Kidul ini Memperoleh sertifikat Ecolabel dari PT TUV Internasional Indonesia Dengan skema kelestarian hutan pada tahun 2006 Dan sistem verifikasi legalitas kayu di tahun 2011 Ini kan dengan sertifikasi ini bahkan nilai-nilai kayu, nilai laha itu semua sudah standar Bu Standar Harganya sudah sesuai ya Bu ya Sesuai dengan aturan Ada kekhawatiran, ada pembalakan liar Bu melihat dari harganya sudah lumayan gitu disini Bu Nah itu, kalau di tempat kami, sementara ini untuk yang di tanah masyarakat Jadi yang hutan rakyat, insya Allah aman-aman saja Kemudian untuk misalnya terjadi pembalakan atau mungkin ada tebang butoh Pencurian atau sebut Iya, itu kan kami sudah ada perdes bahwa ketika menebang satu pohon itu harus wajib menanam lima pohon Jadi tidak mungkin akan punah pohon-pohon yang ada di daerah kami Jadi kalau tertebang dua ya nanannya harus 10 seperti itu Perlahan tapi pasti Di bawah bimbingan Siti Badriah dan PPHR Nudilestari banyak perubahan yang nampak pada hutan rakyat desa Dengok ini Petani dengan mudah mendapatkan pakan segar untuk ternak Serta yang terpenting, sumber air melimpah demi menyambung kehidupan Sebelum hutan rakyat dan tanaman hutan rakyat ini bisa dilaksanakan Maka untuk air ini sangat minim Karena apa? Karena dulu itu baru satu dua yang punya sumber air Setelah itu ada hutan rakyat dan sekarang ini betul-betul sudah lestari Jadi dari mulai tahun 2004 sampai sekarang ini sumber air ini setiap warga, setiap kakak pasti punya sumur Tidak puas akan pencapaiannya dengan program hutan rakyat hanya di desa Dengok Siti Badriah semakin gencar mensosialisasikan pelestarian lingkungan Dan menularkan keberhasilannya ke desa-desa lain Metode jemput bola dilakukan agar lebih mudah diterima masyarakat Tidak hanya menanam pohon Siti Badriah juga mengajarkan untuk memanfaatkan lima organik yang ada di sekitar lingkungan Edukasi dilakukan secara terus menerus dan berharap dapat diimplementasikan secara langsung oleh warga binaannya Karena latar belakang pekerjaan dari masyarakat di desa Dengok itu kan petani Mereka mayoritas punya ternak, ada kambing, ada sapi, ada unggas dan sebagainya Nah dari sampah-sampah lingkungannya, dari pohon-pohon yang berguguran Kami jadikan pupuk kompos maupun pupuk organik Jadi yang punya ternak itu sampah-sampah yang ada di pekarangan dikumpulkan kemudian dibawa ke kandang Nah disana itu sama halnya dengan ketika kita membuat pupuk kompos Karena ketika dikandang dia sudah diinjak-injak, dicampur dengan kotoran hewan Kemudian nanti di fermentasi sendiri oleh urin hewan tersebut Nah kemudian nanti kalau sudah, sudah terkumpul banyak Kemudian nanti diberikan pada suatu tempat Ketika nanti sudah musim tanam itu Mereka dibawa ke keladang untuk memupuk pohon Memupuk tanamannya masing-masing Perjuangannya yang tidak kena lelah mengedukasi masyarakat akan pelestarian lingkungan Membuat Siti Badriah mendapat banyak pencapaian di bidang lingkungan hidup dan pendidikan Penghargaan Kalpataru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juni 2011 yang ia terima Juga mengatarkannya memperoleh Kalpataru tingkat provinsi setahun kemudian di Istana Merdeka Biar pintar bisa baca, gak pernah dibolongin orang Kalau kemana-mana bisa tahu arah kemana ini Mau kemana bisa nulis bisa baca Biar pintar bisa baca, gak pernah dibolongin orang Menyebabkan adanya Perjuangan Siti Badriah mengedukasi masyarakat Gunung Kidul tak kenal lelah Mendatangi tiap warga desa binaan terus dilakukan Agar sosialisasi pelestarian lingkungan dapat dijalankan dengan baik Sepuluh tahun lalu, wilayah Gunung Kidul dikenal sebagai wilayah yang tandus Dengan taraf pendidikan serta perekonomian warganya yang rendah Siti Badriah berusaha mengajak masyarakat berpikir kreatif dengan memanfaatkan beragam limbah yang banyak ditemukan di sekitar rumah Salah satunya dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai media tanam Jadi masyarakat saya ajak untuk meminimalisir pembelian produk pabrik Karena di sekitar kita daripada kita membeli produk pabrik itu di sekitar kita bisa dimanfaatkan Suatu contoh, bekas minyak goreng yang refill itu kan plastiknya bagus sekali Itu bisa digunakan sebagai pot untuk menanam tanam-tanaman Kemudian daripada membeli sayuran di pasar yang mungkin nanti banyak sekali obat-obatan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita Dia bisa menanam sendiri dengan pupuk sendiri otomatis tidak ada bahan-bahan kimia yang diberikan pada tanaman tersebut Sehingga ketika dimakan dia akan menyehatkan Hasilnya sejak tahun 2014 Hampir di tiap rumah warga desa menggorang, tanaman sayur dan bumbu dapur dapat dilihat Warga desa menyulap pekarangan rumah mereka menjadi kebun mini bernilai ekonomis dengan memanfaatkan limbah plastik Pemanfaatan pupuk kompos pun maksimal Pendidikan berkebun yang diajarkan Siti Badriah mampu mengubah pola pikir masyarakat Tidak hanya berhenti pada lingkungan Pada tahun 2010, berbekal pengalamannya sebagai guru Siti Badriah juga giat mengetaskan tuna aksara di wilayah Gunung Kidul Dengan mendirikan pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM Sembada di Kecamatan Playa Kegiatannya mengentaskan buta huruf yang dilakukan di pendopo dusun ini Berawal dengan mengenalkan membaca, menulis dan berhitung kepada warga yang sebagian besar berusia lanjut Dan belum pernah mendapat pendidikan formal semasa muda Siti memanfaatkan barang-barang yang dekat dengan warga sebagai media pembelajaran Dengan cara ini, para warga dapat dengan mudah memahami tiap pengajaran yang diberikan Tidak jarang terjadi penolakan dari para warga belajar untuk mengikuti kelas Terutama ketika musim tanam berlangsung Kan Bu, bisa dibilang mungkin ada kewajiban untuk mengajak semuanya menjadi wajib belajar Apabila ada warga yang tidak mau ikut dalam program ini Bagaimana usaha Ibu untuk mengajaknya supaya mau ikut dan akhirnya bisa membaca, menulis dan berhitung Biasanya saya punya kader atau punya koordinator di masing-masing desa Nah, kader saya itu biasanya adalah orang yang dipercaya di desa itu atau sebagai tokoh masyarakat Otomatis kalau tokoh masyarakat yang bicara itu walaupun ada yang tadinya tidak mau melihat dengan keadaan seperti ini Mereka akhirnya mau Dalam pengajaran, Siti Badriah juga dibantu para tutor dari tiap desa binaannya Para tutor ini merupakan guru honorer yang ingin ikut berkontribusi meningkatkan pendidikan non-forma bagi warga desanya Siti Badriah berhasil mendidik 200 tutor belajar yang memiliki banyak keahlian Terutama dalam pelestarian lingkungan Mereka tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Dengan sosok Bu Siti yang ramah dan Bu Siti itu dalam menyampaikan tidak kenal apa istinya lelah Itu kami merasa punya pengayom Sehingga melalui Bu Siti itu kami bisa dengan teman-teman merasa sangat termotivasi dengan adanya Bu Siti Bersama para tutor, perempuan yang gemar membaca ini berupaya mengimplementasikan Education for Sustainable Development Atau pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan dalam setiap pertemuan kemasyarakatan Maupun proses pembelajaran pendidikan non-forma Mulai dari menciptakan beragam kerajinan dari bahan limbah plastik Membuat koran desa yang membuat tulisan warga belajar berusia lanjut Hingga menghasilkan minuman kesehatan Mengapa akhirnya ibu bisa terpikir gitu Bu Tidak hanya mengajarkan baca tulis berhitung Tapi juga diajarkan kealian seperti ini Bu Apa akhirnya kepikiran Bu untuk melakukan hal seperti ini Bu Buat pada warga belajar ini Agar mereka tidak jenuh dalam pembelajaran Apalagi ini kalau kaitannya dengan perut Nah kalau ada penambahan ekonomi kan otomatis kan untuk kesejahteraan Nah itu pasti masyarakat akan termotivasi sekali Agar mereka juga tetap belajar untuk membaca menulis dan berhitungnya Iya Jadi ketika datang ke sini Bu Ke pendopo dusun ini Tidak hanya mau belajar Tapi bagaimana nanti ke depannya bisa cari duit sendiri gitu Bu Iya seperti itu Untuk meningkatkan perekonomian keluarganya Iya Jadi tidak hanya Jadi ibu sekarang tidak hanya Meningkatkan pendidikan Tapi juga berusaha untuk meningkatkan perekonomian di Gunung Kidul Bu Betul, betul Itu harapan saya Warga belajar bersama para tutor mengerjakan secara bersama-sama Pasca kegiatan belajar Bubuk rempah dimasukkan ke kemasan Siap disajikan Atau didistribusikan Ini kan ada kemasan itu Bu Sebenarnya dapat dari mana modal Untuk membuat kemasan-kemasan seperti ini Bu Awalnya dulu pribadi saya sendiri Nah kemudian ketika ada bantuan dari pemerintah Berupa dana modal usaha Tapi yang melekat di program pendidikan keaksaraan Kemudian kami ajak warga belajar Untuk membuat produk seperti ini Kemudian kesepakatan disetujui Maka jalanlah kegiatan Jalanlah Dan akhirnya produk-produk ini menjadi Mungkin tulang, salah satu tulang punggung Warga binaan ibu gitu ya Warga belajar ini Selain dari bertani Atau berlada Atau baternak Namun sekarang ada juga Memproduksi minuman-minuman Berhasil Segar ini Guna meningkatkan pendapatan warga binaannya Siti Padriah kerap membawa minuman kesehatan ini Ke sejumlah pameran Mulai dari wilayah Gunung Kidul Hingga kota Yogyakarta Hasilnya pun cukup lumayan Bahkan di wilayah Surabaya Hingga Papua Kini sejumlah warga binaannya sudah mandiri Dan menghasilkan beragam produk rumahan Yang bernilai jual Buah manis pengabdiannya Mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Sekaligus Mestarikan lingkungan Menyebabkan Kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu Bukan karena Hanya uang Bukan karena materi saja Sebaik-baik manusia Itu apabila Bermanfaat bagi orang lain Yang teksti Kepuali Kepala 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 Selain membimbing warga desa dan paguyupan, sehari-hari Siti Badria merupakan tutor belajar di unit pelaksana teknis Sanggar Kegiatan Belajar Keupatan Gunung Kidul. Siti bekerja di bagian unit pendidikan non-formal yang mencakup kelas kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Penggemar Kihajar Dewantara ini mengajar kelas kejar paket A, B, dan C jurusan matematika, sekaligus memberi pendampingan keahlian non-formal bagi para siswanya. Awal mulanya Siti Badria merupakan guru formal di Madrasah Sanawiyah Negeri. Namun kecintaan pada pendidikan non-formal yang mampu merangkul banyak kalangan membuatnya memilih bergabung dengan UPT SKB. Nah itu kaitannya dengan panggilan jiwa. Kalau di pendidikan formal itu kan kami mengajarkan materinya hanya itu-itu saja. Saya merasakan bahwa itu kurang berkembang. Jadi hanya itu-itu saja. Tapi kalau di pendidikan non-formal itu kan yang dihadapi oleh manusia-manusia yang kurang beruntung. Jadi saya ingin ikut menganggap mereka-mereka yang kurang beruntung, orang miskin, dan lain sebagainya seperti itu. Selain Kalpataharu, sudah banyak prestasi yang ditorehkan dalam bidang pendidikan, terutama bidang pengajaran keaksaraan. Ia kerap menjadi pembicara di beragam simposium dan seminar pendidikan serta lingkungan hidup. Bahkan menjadi wakil Indonesia studi banding keluar negeri bagi pendidik non-formal. Menurut kami, guru Siti adalah seorang sosok guru. Dalam hal ini adalah pamung belajar, sebutannya kalau di SKB, adalah seorang pamung belajar yang bisa ditoladani baik kompetensi yang dimiliki baik secara akademis maupun non-akademis. Merasa masih banyak kekurangan yang dimilikinya, Siti Badriah terus mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kini, ia tercatat sebagai mahasiswa doktoral S3 jurusan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejumlah literatur pendidikan berbasis lingkungan dan keaksaraan menjadi bahan pembelajaran baru bagi dirinya. Warga belajar di pendidikan non-formal itu berbagai karakteristik. Ada di daerah pantai, ada di daerah pertanian, dan lain sebagainya. Di pabrik, bahkan mungkin anak-anak jalanan. Berarti kan perlu strategi yang tepat untuk membelajarkan mereka. Jadi saya kira sangat perlu sekali untuk peningkatan mutu pendidikan dengan mencari ilmu lebih baik, lebih tinggi atau di mana-mana. Meski memiliki banyak kegiatan, Siti Badriah tidak melupakan perannya sebagai ibu bagi ketiga buah hatinya, Rosit, Laksita, dan Ferdi. Siti dan keluarga tinggal di Dusun Dengok V, Desa Dengok, Kecamatan Pelayan, Gunung Kido. Rumah sederhana ini terletak di tengah rimbunnya hutan jati. Hidup dekat dengan alam menjadi pilihan Siti dan keluarganya untuk menetap. Waktu libur digunakan Siti dan suami untuk merawat tanaman obat dan buah-buahan. Beberapa varietas tumbuhan langka dibulidayakan di halaman rumah yang nanti akan ditanam di hutan rakyat. Tidak seperti rumah pada umumnya, rumah keluarga ini disulap menjadi perpustakaan mini dengan buku-buku pendidikan, serta ruang bermain bagi anak-anak anggota paguyupan. Ide Siti ini tentu saja disangkut baik oleh sang suami. Sederhana namun penuh dedikasi. Inilah gambaran sosok Siti Badria. Perempuan yang mengabdikan hidupnya demi pelestarian lingkungan dan pengentaskan Tuna Aksara di Kopaten Gunung Kidul. Berkutat di tengah hutan dan terus melakukan sosialisasi hingga ke pelosok wilayah di Lakoninya. Demi satu tujuan, memperbaiki kehidupan masyarakat dengan penuh keikhlasan. Yang menyebabkan kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu bukan karena hanya uang, bukan karena materi saja. Sebaik-baik manusia itu apabila bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menonton!